Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Beberapa pertemuan ini Bahas tiga hikmah Hikmah yang pertama Barang siapa Yang benar-benar mengenal Allah Maka pasti dapat melihatnya Pada tiap-tiap sesuatu Man arafal haqqa syahidahu fikulli syekh Ini yang dimaksud makom Makom, makom ini kedudukan Ini jenengi makom ma'rifat Yang ingkang menduduki makom ma'rifat bila Ini setiap ningali nopo ma'wan Pasti ningali Allah Yang ingkang ma'rifat niku musyahadah Musyahadah niku bisa nyawang Setiap melihat makhluk Mesti nyawang Allah Setiap melihat makhluk Mesti nyawang Allah Deluk makhluk bunga yang indah Nyawang Allah Deluk binatang namanya kuda Kok sangat gagah Nyawang Allah Deluk bulan, deluk bintang, deluk matahari Nyawang Allah Ku basi rohe Biso nyawang Allah Nek mbeten ma'rifat Kata sekolah penjenengan Niki mbeten sakit Nyawang mbeten sakit Niki paling top Deluk, iling Deluk bunga yang indah Iling Keindahan bunga Diciptakan Allah Nengali matahari Yang bersinar terang Yang menciptakan matahari Allah Melihat bulan Melihat bintang Melihat apapun Iling Iku singgawi Allah Niku sakpangkati Kulo penjenengan Niki sebab Kulo benggan niki Daring diparingi Makom makrifat Jadi Daring sakit Nyawang Allah Peringatan yang sangat hebat Setiap deluk barang Ojo sampai Nekat no Allah Neng jiruni Barang Iku Deluk matahari Ojo Cok Nekat no Allah Neng jiruni Matahari Ojo Neng jiruni Neng jiruni Allah Tidak bertempat Allah Muholafatun Dil Hawatisi Ini cukup Neng jiruni Kulo jiruni Nenek Deluk Matahari Misalnya Ingat Bahwa Matahari Diciptakan Allah Melihat Gunung Ingat Bahwa Gunung Diciptakan Allah Gunung Meletus Meletus Yang menciptakan Allah Mungutun Mahwan Cukup Sebab Makom Kulo Samen Kabeh Taseh Makom Hijab Makom Ketutupan Melihat Allah Wagnikum Mun Ma'rifat Allah Setiap Melihat Apapun Pasti Melihat Allah Dengan Basiroh Ini Makom Yang pertama Beberapa Pertemuan Ini Kita Terangkan Nomor Kalih Makom Fana Barang Siapa Yang Fana Dengan Allah Pasti Akan Raib Dari Segala Sesuatu Wungkapan Wismakom Fana Nenggun Negusya Allah Sudah Tidak Bisa Melihat Apapun Yang Dilihat Hanya Allah Yang Dilihat Hanya Allah Ini Makom Pana Tusan Ini Makom Mahabbah Makom Mahabbah Yang Neku Nek Mondemen Datang Gusya Allah Ini Milih Liyani Yang Kapan Ibadah Maring Gusya Allah Sing Dipilih Sopo Sing Dipilih Yomong Allah Hanya Karena Allah Bukan Karena Apapun Ini Ibadah Maring Gusya Kok Sik Milih Swargo Kok Isih Milih Widodari Iku Jenengi Dering Mahabbah Datang Allah Krono Isih Milih Liyani Apa Mana Ibadah Kok Cik Krono Duit Ibadah Kok Krono Kedudukan Ibadah Krono Pangkat Dunyo Itu Namanya Belum Menyentuh Mencintai Allah Dering Mahabbah Datang Allah Mengkapan Wismah Bah Ilallah Ibadah Yang Mengkrono Allah Sesuai Kalian Doa Iftidah In Kang Selalu Kita Ikrorkan Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Hanya untuk Allah Tidak untuk Kepentingan Kami Tidak Untuk Kepentingan Kami Baik Kepentingan Duniawi Maupun Kepentingan Ukrawi Ini Para Bapak Nek Tiang Neku Ngaku Ma'rifat Sudah Punya Tanda Tanda Ini Apa Belum Kalau Belum Jangan Cok Ngaku Ma'rifat Nek Onowo Ngaku Ngaku Fana Mis Dwi Tanda Tanda Fana Lenyap Dari Segala Sesuatu Selain Allah Apa Belum Nek Durung Yo Josok Ngaku Fana Nek Ngaku Mahab Bah Maring Kusya Allah Isik Demen Liyani Apa Enggak Nek Isik Demen Liyani Berarti Durung Mahab Bah Maring Allah Para Bapak Lampor Ibu Tapi Kulo Tak Nangaken Secara Gamblang Masalah Mahab Muntun Kitab Nazatul Majalis Diterang Akan Secara Hukum Masara Hukum Mahab Bah Niku Enten Sing Hukume Mubah Enten Mahab Bah Niku Hukume Makruh Enten Mahab Bah Niku Hukume Sunat Enten Mahab Bah Niku Hukume Fardu Wa Lam Annal Mahab Bata Takunu Mubah Hatan Bi Ayu Khibba Matan Nas Mubah Makruhatan Wahya Mahabbatu Dunya Wa Nafilatan Wahya Mahabbatu Ahli Walwalat Bafardun Wahya Mahabbatu Allahi War Rasulih Wa Mahabbatu Rasulih Mustal Zimatan Limah Habbatila Kholata Kul Inkuntum Tuhibbun Nallaha Fattabi'uni Yuhmbibkum Allah Khibur Bapak Dipandang Dari Sisi Hukum Dipandang Dari Sisi Hukum Mahab Niku Enten Sing Hukume Mubah Mubah Itu Ya Demen Ya Monggo Orada Demen Yora Popoh Demen Yora No Ganjarane Orada Demen Yoga No Ganjarane Niku Demen Dateng Umume Masyarakat Demen Dateng Umume Masyarakat Niku Joro Hukum Demen Sing Mubah Ngi Saman Demen Sinten Mawon Masyarakat Umum Niku Mubah Boleh Boleh Saja Payingan Demen Ya Boleh Gak Demen Ya Boleh Nomor Kalih Demen Sing Makruh Dan Sing Ngedi Sengiti Nih Upamane Demen Demen Makruh Niku Upamane Demen Yora Popo Orada Demen Oleh Ganjaran Sisi Hukum Sisi hukum Bapak Enteng Sian Niku Demen Dunyoh Demen Dunyoh Niku Makruh Niku Sisi Hukum Niki Daring Sisi Tasawwob Daring Sisi Hukum Demen Dunyoh Niku Makruh Lajeng Demen Dateng Ahli Lan Anak Wong Tua Demen Dateng Bu Juni Demen Dateng Anak Anak Demen Dateng Bapak Demen Dateng Ibu Niku Demen Sing Sunah Sunah Lajeng Nomor Sekawan Demen Sing Fardu Niku Demen Maring Allah Subhanahu Wata'ala Lajeng Maring Rasulillah Sallallahu Wali Wasallam Niku Demen Sing Fardu Harus Kita ini Harus Kalau Kika Demen Maka Dosa Seneng Dosa Baru Bapak Melibu Niki Dipandang Dari Sisi Hukum Wau Dipendawakan Mahabah Dateng Gusallahu Niku Fardu Sani Pembahasani Khusus Demen Maring Allah Pembahasani Demen Maring Gusy Allah Niku Wanten Surat Al-Fatir Ayat 36 Dipon Terangakan Bismillahirrahmanirrahim Thumma Awrafna Al-Kitab Al-Ladhi Nastafayna Min Ibadina Famin Hum Dhalim Linafsi Wa Min Hum Muqtashid Wa Min Hum Sabikum Bil Khayrati Bi Izn Allah Dhalikah Hual Faklul Kabir Kemudian Aku Wariskan Kitab Kepada Orang-orang Yang Aku Pilih Dari Hamba Hambaku Sebagian Dari Mereka Ada Yang Dholi Mun Linafsi Berbuat Aniaya Kepada Dirinya Sendiri Dari Mereka Ada Yang Sedang Dari Mereka Ada Yang Mendahului Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Bagus Dengan Izin Allah Hal Ini Adalah Merupakan Anugerah Allah Yang Sangat Besar Berbapak Tiang-tiang Sing Dipilih Gusya Allah Niku Tiang-tiang Ingkang Masuk Di Dalam Agama Islam Gini Kujarani Umat Ijabah Umat Ijabah Niku Umat Ingkang Sampun Nembadani Aja'ane Rasulillah Salah Wali Wasalam Gini Umat Yang Sudah Masuk Di Dalam Islam Alhamdulillah Ngomong singan ni ngoya wa'i dewiku Ngomong sing nyembah kusya Allah Tapi tujuannya dunya Pirang-pirang Ngomong sing nyembah kusya Allah Tujuhannya dunya Katu singkang kruaturakan banyak dengan Bu ibadah kusya Allah Sergeb moco Quran Apa sergeb moco Solawat Apa sergeb moco Isifar Tujuhannya rezekini bin Jembar Niki para bapak ni onok Torikoh ngeladeni bin gampang Gulik rezeki Niku pengikuti kuadah Sehingga enten torikoh-torekoh Sing tujuannya Allah Tujuhannya Allah Isoprodol Gulik torikoh sing gampang Gulik rezeki Ini orang sing ibadah Mareng gusya kok tujuannya dunya Tujuhannya dunya Nikudho limun linapsi Ngani ngoyo Mareng ngawak ini Mareng gusya Allah Mareng gusya Allah Mareng gusya Allah Apa iku nyembah Apa nyembah rupo ngaji Apa nyembah Rupo sembahyang Apa nyembah rupo poso Dan lain sebaginya Tujuhannya akhirat Apa tujuhannya Cikni selamat ngerokok Cikni oleh swarko Niku wong sing sedengan Sedenganku wabik yora Elek yora Nek sing disikwa elek Kita nyembah Mareng gusya Allah Tapi tujuhannya dunya Tujuhannya dunya Tujuhannya dunya Dunya niku Bara bapak Bagi kluaturahkan Harta Tahta Wanita Harta Kedudukan wanita Yang tidak ada manfaatnya Untuk akhir Akhirat Niki dunya Iki toibadai Kusertgeb Koyok berjuang Koyok berda'wah Menjadi jago podium Lekok jebo tujuhannya dunya Iku dhulimun li nafsih Ngani ngoyo Mareng ngawak Edi Lasing muktasit Sing sedeng Kudyarani wabik yora Kerennya apa Kono isi kepentingan Pribadi Dharani elek yora Kono kepentingannya Sudah kepentingan Akhir Akhirat Itu lebih baik Dan lebih kekal Nah Bapak Ini kisih sedeng Dharani elek yora Kono tujuannya Kebahagiaan Akhirat Dharani api yora Kono apa Kono isi bertujuan Kepentingan Pribadi Belum melulu Mahabbah ilam Ilam Wa minuhum sabikum Bilkhairati Biidhnillah Ingkang sebagian Niku Disi'i Bilkhairat Nyalib Lawan Penggawi Penggawi Sing bagus Sinten Sing sabikum Bilkhairat Nguhniku Alladzi Yakbutulloha Li wajihihil Karim Wengsingi Batah Maring Kusya Allah Nyembah Maring Kusya Allah Tujuannya Mung Dhatik Kusya Allah Yang ma'amul Itu tujuannya Mung Allah Muten Tujuannya Untuk diri Sendiri Para Bapak Wengsingi Batah Sing tujuannya Kepentingan Dunyo Wengibadah Tujuannya Kepentingan Akhirat Untuk Pribadinya Niki Disebut Ibadah Syariah Disebut Ibadah Syariah Ada pun Ibadah Yang Hanya Li wajihilah Hanya Mahabbah Ilallah Hanya Mencintai Allah Semata Betul Krono Kepentingan Kepentingan Peribadi Niki Disebut Ibadah Hakikat Jadi Jadi Ibadah Niki Ibadah Syariat Ibadah Hakikat Peribu Dan Para Bapak Niki Mulai Kita Menyentuh Ibadah Lima Hab Batila Mencintai Mencintai Allah Betul Kok Milih Kepentingan Dunya Betul Tidak Mengutamakan Kepentingan Dunya Mengalahkan Allah Betul Mencintai Mengalahkan Allah Niki Mbotan Jadi Newis Mahabatillah Yang Dipilih Yang Utama Adalah Al Allah Menami Tujuannya Hanya Karena Allah Yai Nampun Bisok Mbotong Lai Widodari Lai Tambah Sambret Namun Keren Termilih Gusal Kulia Lian Katut Lian Lian Katut Tau Bapak Wonton Kitab Nazatul Majalis Dipendahwakan Suatu Saat Nabiullah Isa Alaihisalam Niki Melampah Melampah Nalaikum Melampah Melampah Aku Ketemu Kaum Niki Ibadah Mareng Gusya Allah Niki Corok Niki Niki Jamaah Nya Tadi Di Sekelompok Kaum Niku Sambi Ibadah Mareng Gusya Allah Kitab Nazatul Majalis Namung Diterangkan Warruh Kaum Ibadah Mareng Gusya Allah Wonton Kitab Ikhya Ulum Muddin Enten Tambahani Kok Ibadah Mareng Gusya Wajah Sampai Pucat Saking Nopok Saking Oleh Ibadah Ku Nemen Direwangi Melek Bengi Direwangi Kurang Mangan Direwangi Kurang Ngumbi Ibadah Mawon Sampai Wajah Niki Pucat Niki Nakhoni Kini Apa Awak Ibadah Kok Sampai Pucat Awak Ibadah Kok Sampai Kuru Jawabannya Nih Keren Kitab Niko Wajah Nerokok Nih Nih Teng Ibadah Keren Wadid Nerokok Keren Nopok Wadid Nerokok Keren Nih Dicerina Nibab Nerokok Niku Bukan Main Kan Nabi Nanti Nyuwan Pesok Datang Jibril Jibril Sipati Nerokok Kukoyo Apa Mual Kajipil Nerangakin Nerokok Niku Kadus Dunyoni Ya Rasul Nek Dunyoni Kuentan Gunung Gunung Nerokok Gunung Gunung Dari Api Nek Dunyoni Kenten Segoro Nih Nen Lautan Nerokon Niku Ngen Teng Lautan Tapi Lautan Api Nek Dunyoni Kenten Bengawan Bengawan Nih Nerokon Niku Ngen Bengawan Bengawan Tapi Bengawan Api Nek Ledak Niku Melampah Naku Ledak Napa Ngi Corocorane Besi Corocorane Watu Niku Mili Nek Dunyoni Kuentan Hutan Ya Rasulullah Ngerokon Niku Ngen Alas Tapi Alas Api Nek Dunyoni Kuentan Kota Kota Teng Rokon Ngen Teng Kota Rumah Rumah Bertingkat Tapi Geni Tiang Tiang Nengkang Dipun Sikso Ya Rasul Nengkang Dipun Sikso Teng Gua Api Nengkang Sikso Teng Hutan Api Nengkang Sikso Teng Nengk Gedung Bertingkat Berupa Api Teng Jurni Kamar Dikunci Saking Jawi Jurni Kamar Dikuntan Peti Gip Peti Geni Tiang Dilebok Peti Ya Rasulullah Jurni Peti Dikuntan Serigala Api Dikuntan Ular Api Dikuntan Kolo Jengking Api Dikuntan Ketung Geni Dikuntan Dilebok Neng Peti Peti Dikunci Saking Jawi Dikus Sipat Rokok Kanya Nabi Muun Sampai Raka Dineneng Yang Sakit Neneng Namung Siti Fatimah Suatu Saat Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam Nyun Prisod Dateng Malaika Jibil Kekiatan Api Nraka Kekuatane Genin Rokoku Sepiro Malaika Jibil Maturi Ya Rasulullah Naliko Nabi Adam Ceblok Teng Bumi Kang Kehidupan Adam Niki Betahakan Latu Betahakan Api Akhir Pen Gus Allah Mutus Kulo Supatus Mendet Geni Mendet Saking Rokok Kulo Manggi Mulekat Malik Mulekat Malik Aku Ditus Gus Allah Jupuk Geni Rokok Kaku Kepenting Adam Neng Bumi Mulekat Malik Nyuan Peri Sepinten Jibril Yang Kampadi Pengen Pendet Mbuten Katah Namung Sak Kelung Suni Kurmo Ya Rasul Bareng Kuloniki Matur Teng Mulekat Malik Sak Kelung Suni Kurmo Mulekat Malik Terkejut Ya Jibril Ini pengen Mendet Geninin Rokok Ini Kusak Gede Kelung Sukur Mo Bumi Terbakar Mulai Bumi Pertama Bumi Kedua Sampai Bumi Ketujuh Akan Jadi Api Semua Bumi Tidak Akan Bisa Ditempati Langit Akan Terbakar Orang Bapak Ini Kusak Kelung Suk Nanti Nih Kuloh Sampai NKP Bodo Nantang Nerokok Kapan Masyid Dikandani Napsu Napsu Nantang Nerokok Kekuatan Mu Sepiro Langsung Leleh Awak Mudah Diopo Masya Allah Leleh Sepintan Malik Jibril Saman Mandit Perti Etok Nihkan Pesok Perti Nih Jangan Ngerokok Sok Enten Perti Perti Nih Jangan Perti Nih Mau Nih Cuci 70 Kali Di Dalam 70 Sungai Bumi Menurut Sak Perti Tak Malik Jibril Dibet Teng Bumi Di Umbah Teng Kali Langsung Kalini Sat Di Umbah Teng Sungai Yang Kedua Langsung Sat Sampai 70 Sungai Sat Kabeh Namun Kagu Ngumbah Sak Perti Etok Niku Baru Bisa Digunakan Di Bumi Teng Diluk Diluk Pasar Kobong Diluk Diluk Alas Kobong Enten Nge Gini Kang Ngobong Baja Niku Namung Sak Peletik Yang Sudah Pernah Dicuci Di Dalam 70 Sungai Laku Kata Weng Sing Batai Batu Wedi Niki Wedi Aku Sampai Neng Rokok Yopo Aku Sampai Neng Rokok Yopo Aku Tak Ibadah Seng Temenan Termasuk Niki Kawulani Sinten Khusya Allah Seng Dati Umat Nabi Aisyah Kau Sampai Pucat Pucat Ini Awak Mu Ibadah Kikron Nopo Kata Najri Rokok Aji Rokok Ya Hakkun Allah Hayuk Minah Hauf Hak Atas Allah Ini Ibadah Mukron Wadi Rokok Kui Besok Diselamat Nosoko Rokok Kan Ini Awai Diri Wis Untung Wis Untung Mbetul Sokod Rokok Wis Untung Terus Malih Melampah Melampah Malih Kepanggih Kalian Seklompok Kau Malih Ini Kelajang Ditakoni Kalian Nabi Isa Awak Mui Ibadah Sampai Pucat Pucat Ini Iki Krono Opo Yambain Ikum Matur Anu Nabi Isa Syaukan Ilal Janah Krono Kita Kita Ini Bronto Masuk Surga Bronto Masuk Surga Pingin Masuk Surga Nabi Isa Dawa Hakkuna Allah A'yu'tiyakum Matarjuna Yoh Yoh Hak Atas Allah Silamuku Bakal Diparingi Kusya Allah Apa-apa Singbo Areb Areb Bada Sampai Kadus Krono Wad Din Rokok Nabi Isa Dawuh Kwekku Cik Wad Makhlu Allah Isik Wad Makhlu Allah Dulu Wad Maring Kusya Allah Nah Bareng Nengali Malik Kaum Sing Ditakoni Jawabannya Syaukon Ilajan Dijawab Nabi Isa Kwekku Isik Demen Makhlu Allah Durung Demen Maring Kusya Allah Manjur Sing Terakhir Sak Kelompok Sing Terakhir Tambah Luh Kuhu Tambah Luh Kucat Sam Ibadah Maring Kusya Allah Ditakoni Kronopo Ibadah Koyong Unu Jawabannya Hub Allah Ta'ala Karena Mencintai Allah Dan Jawabannya Karena Mencintai Allah Nabi Sada Antum Awliya Um Lohi Umir Tuhan Aku Nama Aku WKB Kekasih 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 Aku Diperintah Bareng Bareng Biawakmu Ini Ibadah Sing Paling Dur Sing Paling Dur Nik Ibadah Limah Abad Tillah Karena Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Bapak Lan Poribu Weng Singibata Mahab Batillah Niku Wau Di Mboten Milih Nopo Nopo Mboten Kok Mengutamakan Surga Mengutamakan Bidadari Mengutamakan Kepentingan Dunya Mboten Yang Diutamakan Yang Paling Pokok Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Baru Bapak Lan Paribu Linun Al Misri Cerita Cerita Noti Yang Sing Mahab Bah Maring Busal Tuh Niku Kadang Adeng Secara Lahir Nampaknya Seperti Orang Gila Ingat Nanti Pirang Pak Cinta Adalah Gila Non Cinta Adalah Gila Cinta Adalah Buta Pokoknya Kadang Cinta Itu Gila Kayak Ong Gendeng Pokok Kadang Cinta Itu Buta Tuturono Kang Ngiro Kene Kandani Kang Ngiro Kene Kudang Cinta Para Bapak Lan Para Ibu Dinun Ami Sridawuh Ro'aitu Sibianan Yar Jumuna Rojulan Fakultulahum Dizalik Fakalu Majnunun Yas Umu Annahu Yar Rabbahu Fadan Fadan Nautu Minhu Fa'ahbartuhu Kizalik Fakola Lawih Tajaba'anni Tarfata'inin Latakut To'tu Min Alam Mil Bain Tuma Tumakola Tumakola Tulabul Habib Biminal Habib Ridhahu Wa Muna Habib Biminal Habib Likahu Abadan Yulah Fakultulahum Amma jenunun anta Kola inda ahlil ardi na'am Ba'amma inda ahli sama'fala Fa'kultu kaifa anta ma'allah Kola ma'cafautuhu mud'araftuhu Kultu ma'ta'araftahu Kola lama ju'ila ismi filma janin Dinun al-misri cerita Suatu saat aku merubu cah cilik-cilik Ini kepadu mbalangi watu wang laneng Wang laneng liwat itu dibalangi watu Weh wang gendeng, weh wang gendeng, weh wang gendeng Walangi watu Banjur tes diri amisri da'wah Aku takun bu cah cilik Eh leh leren 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 mandek Aku takun awakmu Kena apa awakmu podong balangi watu wang laneng liwat Cah cilik-cilik jawab Tiang gendeng pak Tiang gendeng Ngaku-ngaku ningali gusialah Barungun Tes wengku tak cedek Bung berhenti dulu Bung Saya mau tanya Anak kecil-kecil itu melempari kamu dengan batu Karena mereka menduga kamu gila Kenapa mereka menduga kamu gila Katanya kamu mengaku melihat Allah Kamu mengaku melihat Allah Apa betul? Weng lankun jawab Iya Seandainya Aku tertutup melihat Allah Sekejap mata Pasti tubuhku meredeli Nek sampai aku sekejap mata Tidak melihat Allah Tubuhku akan berodol Karena sakit-sakit pisah dengan Allah Masya Allah Awai diwi gak tau Dulu belas kok gak berodol Soalnya Terus sampai gendeng Negusia Allah Gendengnya Gendeng duit Terus gendeng Negusia Allah Ini seandainya Seandainya aku sekejap mata Aku terhalang melihat Allah Kata kotoktu min alamil bain Tubuhku akan berodol Berodol Karena sakit pisah dengan Allah Terus dia Terus dia Ngucap Ngucap siir Tolabul habib Biminal habib Birito Ngucap siir Permintaan kekasih Dari kekasihnya Itu hanya Ridonya Dari kekasihnya Yang jeneng Jaluk diternak Diterna Diterna Pondok Diterna Pasar Ngucap siir Badan Diterna Sama Diterna Jaluk duit Jaluk duit Yang saya mencintai Duit Dutuk Wange Kenapa Yang dijaluk Mengerindahnya Jaluk Diterima 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 Rasanya Mawar Permintanya Kekasih Dari kekasih Itu hanya Keridoannya Memunil habib Minil habib Likahu Harapan Kekasih Kepada Kekasihnya Hanya Ingin Ketemu Masya Allah Mereka ingin Ketemu Masa Amerika Indonesia Budal Pak Pokok duit Budal Hanya Ingin Ketemu Sementenugi Cinta Maring Allah Mereka Datang Allah Mereka Terus Al-Unsubillah Merasa Tenang Dengan Allah Ini Ijen Kurasan Kumpul Weng Kekerasan Kumpul Weng Kekerasan Kumpul Weng Selenting Kekerasan Kepada Kepada Kekasih itu hanya rela Berdekatan dengan kekasihnya Kekasih itu hanya rela Berdekatan dengan kekasihnya Tidak ingin berpisah Di langit malaikat-malaikat tidak mengatakan Kapan kamu mulai ma'rifat Allah? Dijawab, semenjak namaku disebut orang gila Disebut orang gila kan Mbak E Sama sekali tidak ingin dipuji orang Tidak ingin disenangi orang Tidak ingin macam-macam dari masyarakat Tidak ingin Hanya ingin dipuji Allah Hanya ingin dilihat Allah Hanya ingin disayang Allah Kalau sudah jadi orang gila Siapa yang mau nyayang Anak kecil saja melempari batu kepada aku Ini semenjak aku Nama aku disebut orang gila Itu saya ma'rifat kepada Allah Baru Bapak Ini namanya Dan dinun al-misri Nuan sewu Dan hikmah Kharajah Yusuf alaihi salam Yauman ila sawidin Faru'a'a rubian Minnas syam Fasa'alahu an yakub Fakola kafirul ahzan Waqaddin hana dohruhu Wa dhapa basoruhu Ala fakdi walatihi Yusuf Fawakwa maksyian alaihi minal buka Fakolu mahaddal buka Fakola Ahbaroni haddal a'robi Anna yakubah Ashrafa alal halak Fakolu Wa idha halaka Mada Yakunu Tumma kolu Alahu Zambun Kola na'am Ittahhoda Mahbuban Ma'abdohi ta'ala Para bapak Ceritanya Nabi Yusuf panjang Nabi Yusuf Barang dibuak tenggoya batil jubi Di dalam sumur Ini Ditemu kali Tiang-tiang Ingkang binujun nimbo Terus Yusuf ini Ditul Dianggap sebagai Barang temon Dianggap sebagai Budha Nah jengah Akhiripun Ditumbas Kalian Perdana Menteri Mesir Namini Kitfirul Aziz Waktu itu Rajanya Raja Royan Rajanya Raja Royan Perdana Menterinya Kitfirul Aziz Kitfirul Aziz Kitfirul Aziz Inilah yang mempunyai Istri Yang sangat cantik Namanya Zaliha Sampai 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 ngarani Siti Zulaiha Orang enak Ngarat jeneng Siti Aku gak enak Zaliha Sampai ngarani Siti Zulaiha Itu sangat Sangat cantik Biar nanti Dipinang oleh Rajanya Namanya Raja Royan Tapi Mboten Menghendaki Mboten Menghendaki Berkonek Didulok Sekolah Ini Kuisik Tampan Perdana Menterinya Perdana Menterinya Itu Tampan Memang Orang jantan Betul Tampan Biasanya Wadukku Sintisawang Lahiri Gak Tau Nyabang Jeruni Pajan Sintisawang Pajan Jolahiri Akhirnya Sintipilih Niku Kitful Ajis Niku Memang Seorang Laki-laki Jantan Jadi Perkan Perdana Menteri Ternyata Dugaan Zaliha Niku Meleset Diduga Kitful Aziz Niku Orang yang Jantan Betul Jantan Bagi Negara Juga Jantan Bagi Wanita Ternyata Tidak Tidak Mendapatkan Hujan Lebat Dari Kitful Aziz Jangankan Hujan Lebat Grimis Saja Tidak Pernah Para Bapak Dan Para Ibu Akhiripun Barang Yusuf Niki Seorang Yang Ganteng Tampan Dibeli Oleh Kifil Aziz Akhiripun Dimong Tenggerian Niki Barang Pun Gede 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 Usia Diatas 20 Tahun Niki Bukan Main Gagahnya Dan Bukan Main Ganteng Niki Masjid Kapan Petuk Kepincut Pak Masjid Petuk Kepincut Nanti Yusuf Dipintas Kenteng Pintas Masjid Di Jeluk Kalian Gelati Sampai Jeluk Sampai Tengger Diri Sampai Tengger Lintek Diris Itu Tengger Ros Sampai Ganteng Yusuf Mulai Boten Aneh Saumah Kali Zalihok Zalihok Tidak Pernah Mendapatkan Siraman Hujan Engin Yusuf Ganteng Koyok Dirayu Terus Yusuf Suatu Saat Bapak Pintu Dikunci 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 Pun Rayuan Zalihok Menrayuan Tidak Nyaruh Gumbal Ini Rayuan Yang Betul Betul Menarik Anepun Yusuf Terjaga Kalian Sya Allah Bahkan Meh Terjadi Sandinya Tidak Mendapatkan Burhan Robi Burhan Niku Pertanda Kebesaran Allah Wis Meh Meh Layu Zalihok Ayu Nikoyok Nguno Yusuf Ganteng Nikoyok Nguno Niku Bener-bener Tum Nemu Tutup Disampai Hampir Terjadi Akhir Mendapatkan Burhan Robi Tanda-tanda Kekuasaan Allah Terus Akhir Tidak Terjadi Yusuf Meluai Meluai Buka Lawang Niki Gak Dikunci Lawang Niki Gak Bisa Dikunci Lawang Niku Dikunci Akhir Mocop Bismillah Irrohman Irrohim Buka Bareng Buka Lekok Pas Neng Jaboni Lawang Niku Raci Dan Perdana Mentikit Firu Aziz Akhir Akhir Penjali Hak Niku Matur Yiku Lamise Lamine Wang Wedo Bagaimana Tuhan Kalau Istrimu Diguda Lelaki Lu Lupa Dasing Guda D.E. Kok Dibulak Walik Gerim Yang Bagaimana Kalau Istrimu Diguda Lelaki Ini Yusuf Pembicaraannya Panjang Sampai Akhirnya Terbukti Iku Seng Salah Bukan Yusuf Tapi Yang Salah Zaleho Karena Disitu Ada Anak Bayi Anak Bayi Yang Mestinya Belum Bisa Menjadi Saksi Anak Bayi Kisok Guneman Kisok Guneman Delaun Kelabini Yusuf Muno Apa Bedah Ngarep Apa Bedah Buri Bedah Ngarep Berarti Ngoyok Berarti Ngoyok Di Nopo Di Robek Kelabini Ini Bendah Guri Diyoyok Melayu Diyoyok Dideluk Ternyata Bedah Guri Itu Ternyata Neku Sing Ngeyel Jali Jali Hok Tapi Iwa Semuno Yang Jendeng Raja Jendeng Pejabat Sing Bener Malah Dipenjara Sing Salah Gak Di Apa Apa Nek Harpun Yusuf Dipenjara Nah Bapak Ceritanya Panjang Akhir Yusuf Menjadi Pejabat Di Dalam Negara Neku Siji Pendapat Yusuf Neku Dati Bendah Harap Kalau Bapak Yaakub Sing Ditinggal Yusuf Neku Kalau Yusuf Neku Panjang Mau Dibunuh Oleh Kakak Kakaknya Dari Ibu Yang Pertama Neku Jumlah Enten Pitu Sing Marep Jendeng Yahudo Akhirnya Punya Aliran Namanya Aliran Yahudi Nah Niki Terus Yaakub Niki Nge Karena Sangat Sangat Mencintai Yusuf Akhir pun Susah Terus Susah Sampai Akhir Kurul Akhir Kuru Kan Gegerim Bungkuk Sampai Gegerim Bungkuk Oleh Karena Terus Nangis Air Mata Mengalir Terus Akhirnya Sampai Kekeringan Air Mata Akhirnya Nabi Yaakub Niku Seperti Orang Puta Putih Meripatiku putih Seperti orang buta Kalau Bapak Ini yang seorang badui Ini yang seorang wirawiri Wirawiri Di daerah-daerah Di Mesir Di pangguna Yaakob Ini wirawiri Suatu saat Yusuf ini berburu Berburu binatang Berburu binatang ini Peduk orang akrabi Orang badui Yang biasa wirawiri Wirawiri sering Pempergian Terus saya tahu ini kali Yusuf Eh orang badui Dari Syam Dari Syiria Nabi Yaakob ini Dari Syam Dari Syiria Eh Nabi Yusuf Niku Teng Mesir Waktu Niki Teng Mesir Lihat yang badui Di Takoni Takoni Bagaimana Yaakob Oh Yaakob Yaakob sekarang sedang Susah Yang sangat-sangat mendalam Sedang susah Yang sangat-sangat mendalam Sampai-sampai Punggungnya Bungkuk Matanya Buta Kenapa Aku sampai begitu Karena sangat-sangat Menyusahkan Anaknya Namanya Yusuf Lebih badui Niki Mbak Tengerti Yang takut Niki Yusuf Sangat-sangat Menyusahkan Yusuf Karena pisah Dengan Yusuf Lalu Barang dikandang Nonton Yusuf Niku Terus Geblak Semaput Geblak Semaput Yang baikpun Sakin Nopo Sakin Nyusah Yaakob Niki Akhi Yusuf Niku dibawa Pulang Nangis Terus Nangis Terus Saya sadar Kenapa Kamu nangis Seperti ini Saya menangis Karena Mendapatkan Berita Dari seorang Akrobi Dari Sam Bahwa Nabi Yaakob Hampir Hampir Rusak Hampir Hampir Rusak Yang dikatakan Yusuf Hampir Rusak Itu Bukan Rusak Gegerim Bungkuk Meripat Buta Bukan Itu Tapi Yang dimaksud Yusuf Hampir Rusak Rusak Akhidah Hampir Hampir Rusak Kalau Sampai Yusuf Ayah Yaakob Ayah Sampai Rusak Entah Akan Jadi Apa Ayah Terus Sitakoni Apa Ayah Punya Dosa Jabani Yusuf Iya Ayah Punya Dosa Apa Dosanya Karena Mencintai Selain Allah Disamping Mencintai Allah Mencintai Allah Diwayuh Menurut Mencintai Allah Diwayuh Hancurnya Hancurnya Ayahku Adalah Karena Mencintai Allah Dan Mencintai Anaknya Mencintai Allah Dan Mencintai Anaknya Ini Jangan Mayuh Cintanya Mencintai Allah Diwayuh Dan Cintai Bu Diwayuh Papat Tidak 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 Tapi Cintai Mencintai Diwayuh Diwayuh Dengan Mencintai Anaknya Jadi Nabi Yusuf Sampai Semaput Ini Mencintai Bapak Ini Bapak Susah Ditinggal Anak Nabi Yusuf Sampai Semaput Mencintai Bapak Bapak Mencintai Allah Mencintai Aku Ini Kangen Biasa Abrol Tidak Apa Apa Kangen Mokor Abun Ini Kudus Niki Jenteng Zambun Indal Mokor Rabun La Zambun Indal Ab Abrol Mungi Wong Abrol Gapapa Mungi Wong Abrol Abrol Kuang Seng Tingkatani Badai Sikrono Sur Sur Sikrono Selamat Rokoi Kuang Abrol Iku Mayuh Kunu Gapapa Ya Cinta Allah Ya Cinta Semarga Ini Gapapa Apa Ya Mencintai Allah Ya Mencintai Surga Ini Abrol Gapapa Rasul Iku Mokor Rabun Laku Mencintai Allah Kok Digabung Mencintai Anaknya Ini Dianggap Orang Hampir Hampir Rusak Bapak Wengsing Mokor Rabun Iku Salah Titik Sanksinya Berat Seja Memang Abrol Abrol Dusa Gua Dia Dijarno Ambil Sya Allah Mokor Rabun Iku Mboten Sampai Dusa Caras Sari At Mengawon Iku Bersalah Tapi Gak Sampai Dusa Niku Mowon Sanksinya Berat Sini Nabi Zakaria Nabi Zakaria Berdakwah Berdakwah Nabi Zakaria Dijemput Pak Nganggu Mobil Maka Maka Tekong Diampir Nengguni Omai Singuntang Nguntang Pinarak Riyan Yai Disukui Frasmanan Tengah Mejo Guna Acara Munti Wewitan Maka Mulai Disangoni Amplop Niki Weng Dakwah Sakniki Rasul Rasul Nabi Riyan Boten Dakwah Dikawat Geraji Dikawat Linggis Bendu Tombak Nabi Zakaria Ini Dakwah Ngajak Umat Koko Nyembah Mareng Gusa Allah Satu Satunya Tuhan Digerbek Ambe Umat Badi Dibunuh Gawa Geraji Gawa Tombak Gawa Pecok Akhir Melajin Nabi Zakaria Melajin Nabi Ngamping Ngamping Tengbit Gede Ngamping Gede Barangpun Umat Ini Badi Ngerubung Badi Sumerep Dungu Tenggusa Ya Allah Gesti Klo Nyewun Klo Pengen Paringi Selamet Wet Menikku Pengen Buka Gesti Klo Tak Delik Melebet Akhirpun Wet Niki Mengo Buka Nabi Zakaria Masuk Di Dalam Terus Kayu Nimi Kemalik Terus Umat Gule Mau Ngamping Gini Kok Gak 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 Iblis Tengkau Macai Macak Masyarakat Apa Kamu Gak Tau Enggak Disini Loh Dalam Batang Ini Coba Atas Potong Sekian Gereji Gereji Mengisor Rakenok Sirai Orang Bapak Ya Allah Dipotong Duhur Digeraji Bareng Gereji Ini Mengenai Bun-bunan Ngesaman Bayangkan Bun-bunan Digeraji Rasanya Koyok Nop Di Geraji Ini Aku Mengo Ah 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 Ini Kalau Jawa Aduh Masya Allah Nambih Sepisan Tok Muni Ah Molekah Jibril Di Perintah Kisah Allah Jibril Turun Peringatkan Jakaria Sekali Lagi Mengatakan Ah Saya Cabut Kerosulan Dari Dirinya Masya Allah Muni Ah Munudok Neniki Kerosulan Dicabut Lagi Dari Berjabat Korupsi Kok Dijarno Ini Muni Aduh Nodok Lu Aduh Kau Ngabrol Masak Dosa Muten Dosa Indah Abrol Muten Dosa Ngaduh Aduh Ini Bagi Rasul Muka Rabun Ini Kudanggap Dosa Rasul Kenek Geraji Kok Gak Sabar Kenek Geraji Kok Gak Sabar Karena Tidak Sabar Mengucapkan Aduh Melalui Sekali Lagi Mengatakan Aduh Saya Cabut Kerosulan Dari Dirinya Terus Meweneng Nabi Zagal Nabi Aduh Loh Niki Mokorobun Mokorobun Sementenugi Niki Yaakub Niki Mokorobun Mencintai Gusya Allah Kok Diwayuh Mencintai Anak Anaknya Niki Nabi Yusuf Menganggap Itu adalah Dusa Dusa Orang Bapak Akhiripun Ceritanya Panjang Sampai Nabi Yusuf Kemudian Bertemu Dengan Yaakub Yaakub Sembuh Dari Sakitnya Terus Dibetuk Mesir Nabi Ibrahim Ada Pertanyaan Kenapa Nabi Ibrahim Suruh Menyembelih Ismail Pertanyaan Inna Ibrahim A.S. Ida'a Mahabbatun Mahabbatun Allahi Ta'ala Sumana Doro Ila Waladihi Bi'ainil Mahabbah Falam Yarduh Habibuhu Bi Mahabbatin Mustarokatin Fakilalahu Idbah Waladaka Falam Mastaslamah Kila Lahu Laisal Muradu Dhab Hul Dhab Hal Walati Innam Mal Muradu Antarudda Kolbaka Ilayna Falam Maradattahu Ilayna Rodatna Alayka Waladaka Ardapih Ismail Ala Sahih Bero Bapak Nabi Ibrahim Ini Seorang Rasul Seorang Nabi Ini Kalau Mencintai Allah Hanya Allah Jangan Mencintai Yang Lain Sampai Mencintai Yang Lain Mencintai Allah Saja Diwayuh Cintanya Diwayuh Kone Coro Isilai Sufi Mahabbatan Mustaroka Cinta Sing Disekudok No Disekudok No Aku Mau Kepada Ini Ya Cinta Kepada Ini Ya Cinta Aku Jenen Cinta Disekudok Cinta Yang Wayuh Wayuh Cinta Nabi 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 Diperintah nyembeleh putra-putra ini kenapa? ini putra ini ku disembeleh biar tidak mencintai anak lagi kesannya cinta hanya satu-satunya hanya kepada Allah buatan dicampur mencintai anaknya akhirnya pun kalah kusya Allah Nabi Ibrahim diperintah nyembeleh Nabi Ismail barang Nabi Ismail ini ku sampai temukan umur sakyu sakyu itu bisa berusaha ini jenis tafsir mas Tani asakyu bisa usaha itu diperkirakan usia 13 tahun kira-kira bisa usaha Nabi Ibrahim diperintah nyembeleh putra ini ya apa Ismail jajal angen-angenen pangdur mandataro abah ingin laksanakan perintah ikusi Allah insya Allah ingin badini ngalikulo tergulung tiang sing sabar kalau Bapak barang Nabi Ibrahim Nabi Ismail ini pun podo-podo sadar Nabi Ismail sadar dan sabar mengkorbankan nyawanya pisah dari raganya Nabi Ibrahim sadar berkorban anaknya pisah dari orang tuanya ini kalau Bapak barang wis digelitakno sampun diiringno pedang dideleh tenggulu ditarik didorong ditarik didorong ternyata muten mempan panggilan ayah Ibrahim kosod daktar ru'ya Ibrahim selirahmu ya wis bener-bener ngelaksana no impenmu iku jeneng wis istaslama podo pasrai banyur ada panggilan Ibrahim sesungguhnya yang dimaksud itu bukan nyembeleh anak yang dimaksud bukan nyembeleh anak tapi yang dimaksud adalah supaya hatimu kembali mencintai aku ini sangat dalam sangat dalam jadi ene-en Nabi Ibrahim diperintah nyembeleh Ismailiku krono Nabi Ibrahimiku mewayuh mempoligami cinta kepada Allah dan anak jadi perintah nyembeleh anak itu sungguhnya bukan itu semata tapi tujuan ini biar Nabi Ibrahim mengembalikan hatinya mencintai kepada Allah Ibrahim setelah engkau sudah mengembalikan hatimu kepada aku maka sekarang anakmu aku kembalikan kepadamu dalam keadaan sehat berbapak ini ku mahabbatullah mau dicita ini mengenai mahab mamaring insyaallah itu nge buten mengutamakan yang lain yang diutamakan hanya Allah berbapak berbapak satu lagi satu lagi Imam Abu Bakar Al-Katani dengan pendawuh jarat mas'alatul mahabbah bayna suyuh di Makkah bagana junet sahirun fatakallamu fiha sumakolu hati ma'indaka ya'i roki pakola almuhibbu abdun zahibun annafsihi muttasilun bidhikri rabbihi qa'imun biadai hukukihi nadirun ilahi biqalbih ahraqa qalbahu naru hawiyyatihi wasofa usur bihi min kaksi wuttihi intakallama fabillah wa innataka faminallah wa intaharaka fabi amrillah wa insakana fama Allah fahuwa billah walillah wa ma'adlah fabakal masyayih waqalu ma'ala hadha mazid ya tajal arifin aw bakar al-katanih nanti cerita para masyayih ahli tasawuf niku nanti berdiskusi tentang apa artinya mahabbah bapak wawang sufi niku nik ditakwani siji masalah jawabannya dengan jawaban yang pernah dialami jawaban tuh jawaban yang pernah dialami mulanya tiang sufi nik jawab pertanyaan niku musti bener mboten kok keliru kanten sesuai dengan apa yang dialami nik suatu saat jawaban itu lengkap ada jawaban itu tidak lengkap ada jawaban niku sempurna terkadang mboten sempurna imam imam ghozali memberikan gambaran gambarannya difilsafahkan orang buta orang buta jumlahi limau bayar ditekan gajah orang buta limau dikokon demai gajah yang satu kebetulan yang di demai itu gading gading yang di cekali gading yang satu lagi yang di pegang ku telinga kuingi si jimane sing di cekali buntute si jimane sing di cekali sikile i jimane sing di cekali wetenge lacing dipentes eh kamu bagaimana gajah itu gajah itu persis seperti beduk nah kalau sing di cekali wetenge si jimane gajah itu persis seperti kebute bucah sunat kebute bucah sunat dan bucah sunat tidak harus ditekan kebut apa maksudnya garing sui sok dirubung laler di kebute gajah itu koyok linggis persis tapi rodok bingkong terus yang dicekali gading oh gajahku koyok bumbung persis tapi rodok gembu berkos yang dicekali sikil sing jawab koyok gading koyok linggis ini yang membuat salah itu benar sing jawab koyok beduk ini benar sing jawab koyok kebute bucah sunat enggak benar sing jawab koyok bumbung ini enggak benar betul kok salah tapi masing-masing jawaban kurang sempurna sementenuki persoalannya ini jadi wong sing sepuh sepuh guru-guru tasawwub ikun jawab mahabbah itu gini sito iman mahabbah itu begini mahabbah itu begini mahabbah begini karek arek cilik sing durung jawab si meneng tok bucah cilik ini ku sinton al junid al bagdadi waktiku junid masih sahiron sahiron ku ya kira kira umur pitong tahun si umur pitong tahun lapor masayih masayih itu muntua tua corot tasawwub pengalaman sudah banyak ini saya juna itu saya cilik sabi sabi sabir 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 ternyata ternyata waidi wkb duduk apa dibanding arek silik duduk apa dibanding arek silik kita kone eh iroki bagaimana jawabanmu apa mahabbah lakuk fakola almohib abdun lahibun annafsi mutasilun bidhik rirobihi qaimun biadai hukukihi nadirun ilaih biqalbih ahraqa qalbahu naruhawiyyatihi wasofa usurbihi minkasihutihi intakalama fabillah ba'innataka faminallah ba'intaharroka fabiamrilah wa'insakana fama'allah fahuwa billah walillah wa'amah allah fabakal masayih wa'kalu ma'alah hadha masjidnya tajal arifin al-junid al-bagdati yang masih kecil itu menjawab orang yang mencintai Allah itu mempunyai sembilan sifat mempunyai sembilan sifat yang pertama abidun yang pertama dahibun an-nafsihi wongsi mahabbayla allahiku berangkat menuju Allah nafsuni ditinggal kabeh dahibun an-nafsihi berangkat menuju Allah meninggalkan nafsunya kalau jendenganku sifat kandil nafsuni ya berangkat maling bisa ya berangkat ya ya berangkat ya buddha jamaah tapi nafsuni sifat kandil kandil aku sembahyang kumu tak husuk-husuk sifat di sawang calon warah tu poh nafsuni ditinggal dak daibun an-nafsi sifat yang kedua mutasilun bi-dikri robihi dikir gusallaku sambung menyambung orah pedut orah pedut jadi ileng gusallaku sambung menyambung terus gak pedut Allah 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 terus ini kalau saya sampai kabeh eh binujur tetap tenang Allah Allah wana bucah itu lewat ilang ayu 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 Allah Allah hilang jadi ayu 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 terus sambung menyambung yang ketiga nanti hak itu dipenuhi ini ke nomor telur nomor bapak nadirun ilaih bi kolbih nadirun memandang Allah dengan mata hatinya memandang Allah dengan mata hatinya sing nomor limo ahraqa kolbahu naruhawiyatihi wasofa usyurbihi minkak siwutihi hatinya terbakar dengan api cinta kepada Allah oh masya Allah bahasa ini api cinta ahraqa kolbahu naruhawiyatihi hatinya terbakar dengan api cinta kepada Allah dan bersihnya minum mencintai Allah minum mencintai Allah banjur sing nomor enam intagalama fabillah dewe ini ngomong iki ngomongi dengan pertolongan Allah omong-omong biasaan iki lho setiap ngomong iku disertai dengan pertolongan Allah jadi sing diomong barang yang ada artinya apa ngomong dengan pertolongan Allah apa wai mocha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu ampar fabillah dengan pertolongan Allah la hawla wa la quwata illa billah dengan pertolongan Allah asufullah al-lazim asufullah al-lazim dengan pertolongan Allah banjur nomor itu innatako faminallah kapani dewe mengucap mengucap menyampaikan sesuatu ini ku adalah semuanya dari Allah kapani ceramah nopo bidatu nopo nasihat apa yang disampaikan itu semuanya dari Allah dari Allah wa intah haruka fabi amri lah ne obah obah ngelaksanano perintai Allah jadi ne obah ku perintai Allah obah ning masjid ngelaksanano perintai Allah obah buddha lengaji ngelaksanano perintai Allah obah takziah wang mati sebab perintai Allah ada buddha ning rumah sakit noko menjenguk orang sakit iku kabih ngelaksanano perintai Allah wa intah kapan dawe meneng fama Allah nek meneng iku bersamaan dengan Allah terus Allah 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 maka dia sudah bisa mencakup bilah lilah dan ma'allah kemudian masayi sing tuwatu ku podo nangis podo nangis ternyata kita-kita ini belum seberapa dibanding anak kecil ini cukup cukup ketanganmu wai anak muda ya tajal arifin oke tajul arifin mahku tanya orang yang ahli ma'rifat mulanya sejul ku julu ane tajul arifin nah berapa bapak ini penjelasan tentang mahab ilallah maka dan muki-muki kita sedoyuh di paringi karunia dinallah subhanahu wa ta'ala memperoleh mahabbatullah walaupun hanya sedikit mudah-mudahan ya iso'akeh bismillahirrahmanirrahim barakatihim wa dinal khusna bi khuramatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa fa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi khuramatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa fa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi khuramatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afatihim minal fitani bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'auka ma'allam tanihi fardudhu ilayya indahha jati ilayhi wa latan sanihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'auka ma'allam tanihi fardudhu ilayya indahha jati ilayhi wa latan sanihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'auka ma'allam tanihi fardudhu ilayya indahha jati ilayhi wa latan sanihi ya rabbal alamin al-fatihah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal minal Terima kasih.